Pemirsa Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara menyetorkan uang hasil sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi kekas negara. Hingga saat ini total pengembalian keuangan negara dari Kejari TTU mencapai 1,8 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara kembali menyetorkan uang hasil sitaan pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa Banain C di Kejamanan Bikomi Utara Timur senilai Rp370 juta lebih. Uang tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara melalui bank mandiri yang ada di Timur Tengah Utara. Kejari TTU mengetekan pada bulan lalu Kejari TTU juga telah menyetorkan uang senilai Rp1,4 miliar kekas negara sehingga total uang yang diselamatkan mencapai Rp1,8 miliar. Kami melakukan ekskusi dengan cara menyetorkan uang hasil penyidikan pada tingkat penyidikan kekas negara sebesar Rp370.960.707. Sehingga total uang yang telah kami setorkan kekas negara di tahun 2022 ini adalah sebesar Rp1,8 miliar Rp3,8 miliar Rp3,5 miliar. Total uang yang disetorkan ini merupakan pengembalian dari pihak rekanan atas temuan inspektorat dan uang yang disita dari rumah bendahara desa di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sementara barang sitaan berupa barang bergerak dan tidak bergerak seperti kendaraan dan tanah, saat ini sedang dalam penilaian petugas dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kupang. Dalam waktu dekat, Kejari TTU juga akan lakukan pelelangan yang terbuka untuk umum sehingga bagi yang berminat mengikuti lelang tersebut bisa menghubungi KPKNL. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Ayews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.